Halo selamat siang pemirsa Daya TV di rumah, apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, waspadalah Anda apabila Anda berusia di bawah 20 tahun lalu mengalami pembengkakan atau benjolan di sekitar tulang atau di ujung tulang Anda nih. Karena hal tersebut bisa saja menjadi gejala yang disebut dari kanker tulang atau ada istilahnya osteosarkoma. Nah biasanya benjolan atau gejala tersebut bisa terjadi pada beberapa bagian tulang nih misalnya pada tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Itu di bagian kaki atau bisa juga terbentuk pada tulang bahu, tulang panggul, dan juga tulang rahang. Nah di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih ya mengenai masalah kanker tulang osteosarkoma ini. Nanti Anda juga bisa tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini. Hubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di at the eye underscore TV. Lalu jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nah nanti kita kenalan dengan dokter dan ngobrol-ngobrol seputar kanker tulang ini ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, Osteosarkoma adalah salah satu jenis kanker tulang yang paling sering menyerang remaja usia 20 tahun ke bawah dan anak-anak. Kanker tulang ini umumnya menyerang tulang-tulang perukuran besar pada bagian yang memiliki tingkat pertumbuhan tercepat. Seseorang yang mengalami osteosarkoma akan mengalami tanda-tanda rasa nyari dan sakit pada tulang atau persendian. Terbatasnya gerakan tubuh, sakit ketika disentuh, pembengkakan, atau benjolan di sekitar tulang atau pada ujung tulang. Retaknya tulang yang disebabkan oleh sesuatu tidak normal atau patah tulang pada gerakan rutin. Biasanya tulang yang terkena osteosarkoma adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya osteosarkoma, namun beberapa ahli menduga adanya faktor radiasi dan virus onkogenik bisa menyebabkan osteosarkoma. Namun ada beberapa resiko yang menjadi penyumbang osteosarkoma, antara lain anak yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Atau seseorang yang kerap mengkonsumsi obat-obatan untuk meninggikan badan dan faktor genetik. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya, sekilat sedikit informasinya. Hari ini Dunia Sehat akan membahas mengenai kanker tulang osteosarkoma. Nanti bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, bisa hubungi kami di 021-290-32644. Tetap bisa juga mention di Twitter kami di at the eye underscore TV, serta kan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita kenalan dulu dengan dokter ya, hari ini sudah ada di studio bersama dengan saya, dokter Kisli Setiawan SPOT, spesialis beda ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Gerakadoia. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang mbak. Terima kasih sudah hadir lagi di Dunia Sehat ya, sudah beberapa kali datang ke Dunia Sehat ya. Hari ini kita bicara mengenai kanker tulang osteosarkoma. Osteosarkoma itu salah satu jenis dari kanker tulang ya dok ya? Dia merupakan salah satu dari jenis kanker tulang atau tumor ganas pada tulang. Tumor ganas pada tulang. Sebelum masuk ke osteosarkomanya, bahas kanker tulangnya dulu ya dok ya. Kanker tulang itu kenapa sih sebenarnya bisa terjadi? Jadi kanker tulang itu sama seperti keganasan pada tubuh, jaringan yang lain di tubuh kita, tapi dia mengenai tulang. Dan kalau kita sebut ganas atau kanker, itu dia berkemampuan, selnya berkemampuan untuk menghancurkan jaringan di sekitarnya, yaitu tulangnya sendiri ataupun jaringan otot atau saraf pembuluh darah yang ada di sekitar tulang tersebut. Oke, sama seperti kanker lainnya, memang sifatnya bisa menyerang si yang cel yang terinya bagus jadi rusak. Bukan hanya tulangnya, tapi yang di sekitar tulangnya juga. Dan bahkan bisa sampai jauh. Menyebar lagi ke bagian lainnya. Menyebar lain, bisa ke otak, bisa ke paru-paru, yang paling sering ke paru-paru. Paling sering ke paru-paru kalau ada kanker tulang. Penyebabnya apa sih dokter kanker tulang? Jadi penyebabnya itu ahli di seluruh dunia ini, ortopedi dia membagi, bisa merupakan genetik. Jadi dari keluarganya sudah pernah memang ada riwayat kanker tulang, kemudian terpapar oleh radiasi. Mempamanya dengan pengobatan-pengobatan keganasan lain di tempat lain, mempamanya kanser payudara atau kanser rahim. Nah, dengan paparan radiasi dari sinar X-ray yang begitu masif, itu akan mengakibatkan perubahan dari sel-sel normal. Kemudian bisa juga karena environment, lingkungan. Gaya hidup ya pada akhirnya. Biasanya kalau genetik itu kankernya pasti di bagiannya sudah pasti, kalau yang ayahnya kanker tulang, anaknya kanker tulang, atau ayahnya kanker otak, misalnya anaknya bisa kanker di bagian yang lain. Jadi gini, kalau kanker tulang itu kita biasanya mengenai dari usia anak-anak sampai remaja atau yang sedang produktif. Jarang sekali pada orang tua, walaupun kemungkinannya ada. Nah, pada saat pertumbuhan, jadi pertumbuhan tulang itu pada usia anak-anak sampai remaja, itu sel-sel akan berubah. Karena sel-sel itu berubah untuk pertumbuhan growth, untuk bertumbuh kembang, terkena paparan yang bisa merubah sel-sel tersebut. Itu yang bisa terjadi biasanya pada tulang-tulang panjang, di mana tulang-tulang panjang itu ada tempat untuk bertumbuh. Namanya epipisial growth plate atau lempeng tumbuh. Di situlah akan berubah, gampang berubah. Selain itu, pembuluh darah juga banyak di situ. Sehingga sel kanker yang seperti benalu itu akan mendapat suplai makanan yang banyak. Sehingga dia akan berkembang cepat. Jadi sel makanan yang baik bukan hanya untuk menumbuhkan, tapi bisa jadi makanan buat sel kankernya juga. Karena dia sifatnya seperti benalu. Di bagian mana saja sih dok, tulang-tulang kita yang tadi paling baik pembuluh darahnya dan paling banyak bertumbuhnya berarti? Jadi yang paling banyak lempeng tumbuh ya. Jadi ada lempeng tumbuh karena banyak pembuluh darah. Itu adanya kalau kami di kedokteran dibilangnya tempatnya metafisial. Tempatnya metafisial. Jadi di ujung-ujung tulang bagian atas dari tulang paha atau tulang betis, kemudian bisa dipangkal dari tulang bahu. Tulang bahu. Tulang atas ini. Jadi memang yang kelihatannya juga memang pertumbuhannya paling panjang ya. Biasanya kan kalau badan nggak gitu sama panjang, tapi kalau kaki memang kelihatan semakin panjang sekali. Tangan juga. Dan di ujung-ujungnya berarti dok ya? Iya, betul. Karena disitulah tempat pembuluh darah. Oke. Jadi tumbuhnya ke bawah, tapi ujungnya dari pangkal-pangkalnya itu yang paling banyak berarti terjadi. Nah berarti ini kalau kanker ini kan ada yang osteosarkoma ini ya dok ya. Berarti ada bagian-bagian lainnya ya? Betul. Pembagiannya seperti apa? Jadi gini, kalau osteosarkoma itu bisa terdapat di, biasanya terdapat di metafisial growth plate tadi, ya di tempat yang tempat bertumbuh. Kemudian kita bagi lagi ada yang chondrosarkoma itu akan mengenai bagian dari tulang rawan. Tapi tempatnya sama di daerah-daerah yang ujung-ujung tulang. Karena itu tadi memang banyak sel pembuluh darahnya itu ya. Betul, betul. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut adalah ewing sarkom. Ewing sarkom itu khas bisa mengenai anak-anak. Dia di tempat yang banyak pembuluh darah, kemudian banyak saraf juga. Bisa mengenai jaringan sekitarnya. Seperti itu. Jadi pada intinya memang si sel kanker ini kenapa bisa kena kanker tulang? Itu karena memang di saat dia lagi bertumbuh dan banyak yang bisa dimakan juga sama si sel kankernya itu ya. Baik, nanti kita berarti bicara bagaimana tuh tadi ke jalannya ya. Lalu bagaimana nanti kalau pengobatannya seperti kita jeda dulu ya dok ya. Nanti bagi Anda yang mungkin yang ingin tanya langsung ya. Karena ini tadi berhubungan banyak terjajinya di remaja. Mungkin Anda ingin tanya langsung kepada dokter seputar. Mungkin nanti anak Anda atau kerabat Anda. Anda bisa hubungi kami di 021-290-32644. Atau ditunggu juga ya mentionnya di Twitter kami. Bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita jeda sebentar. Jangan kemana-mana. Dunia sehat segera kembali. Ada kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai kanker tuang osteosarcoma. Bagi nanti ada yang ingin tanya langsung kepada dokter. Bisa langsung hubungi kami di Dunia Sehat di 021-290-32644. Atau bisa juga mentionnya di Twitter kami di atbaai underscore TV. Lalu disertakan hashtagnya tagardunia sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Kisli Setiawan SPOT. Spesialis beda ortopedi dan traumatologi dari rumah sakit Pira Kedoya. Baik dokter. Tadi sudah dibahas sedikit kalau kanker tulang ini banyak dialami oleh remaja ya dokter ya. Dan biasanya kalau yang tubuhnya tinggi bisa lebih berpeluang juga kena kanker tulang osteosarcoma nih dokter. Jadi remaja yang terlalu cepat bertumbuh seperti saya katakan tadi di awal bahwa dia akan merangsang sel-sel darah atau sel-sel growth hormone yang ada di lempeng tumbuhnya. Nah sehingga gampang terjadi perubahan terkena sedikit terpapar sedikit oleh zat-zat yang menyebabkan karsinogenik di daerah situ atau radiasi akan cepat sekali berubah. Jadi sebenarnya bukan salah dari dia punya genetik tingginya tapi karena justru jadi makin banyak sel-sel tubuhnya jadi makin banyak juga yang bisa dimakan sel-sel kankernya. Tapi sekali lagi itu faktornya dipengaruhi dari apakan radiasi atau tidak pada akhirnya begitu ya. Dan kalau gender pria sama wanita pria juga lebih banyak kena ya dokter? Iya karena pria kalau kita perhatikan kalau kita punya anak ya wanita dia cepat sekali bertumbuh tapi lama-lama terus pada saat baru namanya biasa laki-laki terus dan lebih panjang masa pertumbuhannya dibandingkan wanita. Sehingga kembali lagi terpaparnya lebih lama oleh zat-zat karsinogenik tersebut. Dan pria biasanya juga lebih tinggi pada akhirnya begitu ya dok ya? Betul jadi pria lebih tinggi jadinya angkanya ya angka kesakitannya atau yang datang ke dokter. Sekali lagi tapi dipengaruhi dari radiasinya itu pada akhirnya dok ya. Nah kalau di Indonesia kasusnya sendiri banyak nggak sih dokter yang kena kanker tulang? Ini pertanyaan sulit dijawab karena di Indonesia ini rata-rata masih ada pengobatan alternatif atau ke pengobatan dukun gitu ya. Sehingga biasanya yang datang ke dokter itu stadiumnya sudah lanjut dan sudah parah. Seandainya sudah parah sekalipun jarang yang datang ke dokter. Jadi kita pencatatannya jadi cuma hanya seperti fenomena gunung es di kita. Sebagai gambaran di Amerika aja itu dalam satu tahun dia terjadi 2000 kasus per tahun ya. Dibandingkan dengan kanser pada wanita, payudara atau cervix itu jauh sekali. Nah di Indonesia pun pasti akan seperti itu. Kalau pada mereka semua mau datang ke dokter. Oke jadi sebenarnya belum diketahui secara jelas sebenarnya berapa banyak yang kena ya. Padahal tapi tadi apabila kita lihat dari remaja dan tingkat polusi, tingkat radiasi makin tinggi mungkin sebenarnya kasusnya banyak juga sebenarnya ya. Di seluruh dunia bahkan mungkin. Nah tadi kan ada banyak penyebabnya di dokter. Kalau dari radiasi itu dari apa sih yang paling banyak mungkin dari pemeriksaan dari X-ray tadi sebetulnya atau dari polusi. Sebenarnya dari pemeriksaan kalau kita dokter ortopedia atau dokter lain, dokter penyakit paru atau apa dia melakukan pemeriksaan radiologi. Kita tidak usah takut ya karena kita hanya sekali terkena seperti itu dan tingkat radiasinya tidak tinggi. Apabila si pasien mengidap penyakit kanser lain sehingga si dokter kanser tersebut atau onkologinya tersebut melakukan terapi radiasi disitulah yang bisa menyebabkan terjadi perubahan sel. Karena untuk mematikan sel kanser kita harus memerlukan dosis radiasi tertentu yang lebih tinggi daripada kita melakukan pemeriksaan X-ray umpamanya untuk general check up atau untuk pemeriksaan. Dan lagi cuma satu kali dalam berapa lama ya. Betul dan mereka kan berapa siklus. Kalau ini memang terpapar terus-menerus dan dosisnya sangat tinggi kemudian. Kalau dari lingkungan sendiri bisa nggak sih dokter radiasi macam apa yang bisa bikin kita kena kanker tulang? Ya sama seperti kanser pada kulit sama seperti itu apabila kita terpapar oleh ultraviolet yang berlebihan. Tapi jangan khawatir kalau di Indonesia mungkin kita pigmentnya lebih baik dibandingkan orang. Karena punya melanin yang bagus ya. Ya dibandingkan orang kaukasian gitu ya. Betul. Jadi kita lebih sedikit lah kasusnya. Kalau dari ultraviolet ya kalau dari matahari kemudian. Nah ini kan berarti tadi dokter bilang fenomena gunung es nih kalau tidak seperti kanker lain yang orang mungkin jauh lebih. Sadar. Gejalanya seperti apa sih dok kalau kanker tulang ini? Jadi kanker tulang itu gejalanya pertama ada rasa demam, nyeri di tempat di mana dia tumbuh tumornya. Biasanya yang saya sebutkan tadi di awal dia mengenai di dekat-dekat sendi. Nah biasanya sendinya mulai susah digerakkan karena disitu ada proses inflamasi sehingga otot-otot akan terpengaruh, bengkak dan sebagainya. Kemudian akan susah menggerakkan kalau sudah sampai yang parah itu bisa terjadi patah patologis atau yang orang awam bilang tiba-tiba patah. Tapi biasanya di Indonesia orang selalu menghubung-hubungkan. Jadi ini karena kepentok kursi, ini karena jatuh. Padahal kita bisa tanya, bisa tahu disitu bahwa hanya jatuh. Bukan karena trauma yang keras, itu patah. Berarti kita harus diceriga. Nah dibawalah ke dukun, di dukun diurut-urut sehingga sel-sel kansernya jadi menyebar lagi. Apalagi karena tadi pada anak-anak pada remaja mereka memang sering jatuh, sering olahraga. Jadi makanya orang-orang jadi makin tidak ketahuan kalau sebenarnya itu kan keren. Biasanya dihubung-hubungan dengan olahraga. Kemarin anak saya habis sepak bola, tiba-tiba patah. Jadi yang dipikirkan ini gara-gara sepak bolanya gitu. Padahal kalau tidak di-tackle secara keras ya, kena hantaman atau kena apa, itu kita mesti curiga. Ini pasti terjadi patah yang patologis atau yang tidak normal. Pasti ada sesuatu dengan tulangnya ya? Iya, karena tulang itunya, matriksnya akan berkurang dia. Oh, kepadatannya ya? Kepadatannya betul. Oke, makanya jadi mudah patah pada akhirnya. Baik, nanti ngobrol lagi ya dok ya. Berarti semakin menarik nih bagi Anda juga. Mungkin yang ingin tanya langsung ya. Mungkin sudah merasakan gejala-gejala atau mungkin curiga. Ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, ingin tanya langsung kepada dokter. Bisa hubungi kami sekali lagi. Saya ingatkan nomornya di 021-290-32644. Atau bisa juga mention di Twitter kami. Bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jadah sebentar, tapi sebelumnya kita simak dulu ada info sehat. Beberapa makanan yang dapat memperkuat ulang. Ini dia. Pemirsa dunia sehat, jika Anda ingin memiliki tulang yang kuat sampai tua, maka Anda harus memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi. Dan berikut ini ada beberapa makanan yang dapat memperkuat tulang. Di antaranya, Tahu Sumber kalsium di luar susu adalah tahu. Hanya setengah potong dari tahu yang mengandung kalsium sekitar 2% dari rekomendasi kalsium harian. Namun tidak semua tahu mengandung kalsium yang baik, jadi ada baiknya perhatikan label kemasan untuk melihat tahu tersebut. Sereal Awali bagi Anda dengan semakuk sereal kaya kalsium yang baik untuk sendi dan tulang. Pilih sereal yang diperkaya kalsium, serat dan rendah gula. Edamame Edamame adalah salah satu jenis kedelai Asia yang dikemas dengan banyak kalsium. 4 ons edamame bahkan mengandung sekitar 197 mg kalsium. Sayuran hijau, seperti bayam, pokcai, kangkung, seledri merupakan sumber kalsium. Anda bisa memasukkan mereka dalam menu harian untuk memperkuat sendi dan tulang. Yogurt Kayakan protein dan bakteri sehat untuk susu, yang baik untuk sistem pencernaan. Anda bisa menemukan 400 mg kalsium per 8 ons sajian. Jadi pilihlah yogurt non-fat untuk cemilan sehat setiap hari. Susu alternatif Orang dengan intoleransi laktosa mengalami kesulitan untuk mencerna susu. Padahal susu merupakan sumber utama kalsium yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, orang dengan intoleransi laktosa bisa mengganti susu sapi dengan susu kedelai atau almond. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di dunia sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai kanker tulang, osteosarkoma. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, ingin konsultasi langsung, mungkin ada saudara atau kerabat Anda yang tadi yang sudah mengalami gejala-gejala yang tadi kita obrolkan dengan dokter. Ingin hubungi kami di 021-290-32644. Bisa juga mention di Twitter kami, di at the eye underscore TV. Lalu sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Kisli Setiawan SPOT, spesialis beda ortopedi dan traumatologi dari rumah sakit Gerakado. Baik dokter, tadi kan gejalanya itu awalnya bangkak-bangkak inflamasi berarti ngilu-ngilu. Biasanya di malam hari ya dokter ya? Iya, dia timbulnya biasanya di malam hari di mana kita sudah konsentrasinya tidak untuk bekerja atau untuk bermain pada anak-anak ya. Mau tidur, dia timbul sakitnya. Dan memang pada pertumbuhan anak-anak itu pada malam hari dia akan berkembang satu hari paling enggak kalau di literatur dikatakan satu milimeter. Jadi dia memanjang-memanjang, nah di saat itulah dia memanjang, kemudian masa tumornya berkembang, menekan jaringan di sekitarnya termasuk saraf, di situlah dia akan timbul. Makanya jadi sakit, makanya anak-anak tidurnya harus cukup, harus panjang itu karena saat itu dia sedang bertumbuh kemudian ya. Tapi sakankernya kalau ada kesel juga bisa tumbuh juga saat itu kemudian. Jadi kalau ada anak-anak mengeluh, nyeri pada malam hari, timbulnya hari malam hari, pada saat bermain dia tidak, itu harus, orang tua mesti waspada dan coba diperiksakan ke dokter. Oke, ini kan tadi dari tadi kita bahas anak-anak dan remaja, sebenarnya rentang umurnya sampai usia berapa sih dok? Yang paling banyak itu antara umur 10 tahun sampai usia mendekati umur 19 tahun. 10 sampai 19 tahun, memang puberta saat-saat bertumbuh begitu ya, SD, SMP begitu ya kira-kira. Nah, kalau tadi kan dokter bilang, berarti awalnya dari inflamasi, dari benjolan ya, kalau kanker ini memang diawali dari tumor selalu atau seperti apa sih dokter? Tidak selalu, kalau cancer tulang itu berdiri sendiri atau bisa langsung terkena di situ ya. Contohnya, osteosarkom, itu yang sel ganasnya mengenai tulang-tulang metafisial growth plate, itu bisa langsung di situ, bukan dari tumor dulu kemudian menjadi ganas. Dari awal memang? Dari awal memang sudah terjadi tumor, makanya ada pembagiannya tumor primer atau tumor sekunder. Yang primer yang kita bicarakan sekarang yaitu osteosarkom, punggurus sarkoma, atau hewing sarkom. Semua yang dokter menggunakan istilah sarkom berarti dia ganas. Ganas, dari awal memang sudah ganas. Kalau yang sekunder berarti tadinya tidak ganas, kemudian bisa berkembang jadi ganas. Jadi, yang sekunder adalah tumor ganasnya ada di tulang tersebut, tapi dia menyebar ke tempat jauh. Jadi, ke tempat yang lain. Kalau tumor jinak ada lagi sendiri. Beda lagi, bukan sarkom lagi itu ya. Iya, betul. Karena kalau kita tidak bicarakan di sini, tapi tumor jinak itu, dia tidak mengekspansi jaringan sekitarnya. Atau dia hanya bertumbuh di situ saja, localized. Lokal saja. Jadi, dia tidak membahayakan jaringan sekitarnya kemudian ya. Nah, ini tadi kalau yang diawali dari tumor ganas berarti ya, ini berapa lama dokter kemudian bisa jadi kanker dan bisa menggerogoti sisal tulangnya ya? Jadi, apabila kita sudah menemukan ini ada benjolan atau apa, harap diperhatikan bahwa benjolan itu cepat membesar atau tidak, itu kita bisa tahu dalam satu bulan, dua bulan. Apabila iya, cepat sekali, sangat membesar. Bahkan, enam bulan itu sudah sampai timbul menembus ke kulit di luar. Jadi, bisa tembus seperti luka, seperti keluar dari kulitnya. Betul. Jadi, seperti itu. Sangat cepat. Satu sampai dua bulan bisa membesar, enam bulan tadi bisa keluar dari kulit. Itu ada hal-hal yang kita bisa hindari supaya tidak tambah membesar. Tadi kalau diurut bisa jadi tambah besar ya dok? Kalau itu di Indonesia bahwa apabila ada, itu kan kejalanya panas ya, atau seperti keselew, dihubungan dengan olahraga anaknya atau bermain, dibawa ke tukang urut, itu akan tambah lebih cepat lagi menyebarnya. Karena terjadi, inflamasinya jadi double, traumanya, karena kita pijit. Pemudarnya tambah melebar lagi, sel kankernya lagi cepat menyebar lagi. Itu tidak sampai dua bulan juga sudah sangat besar. Bisa langsung mulai jadi lebih cepat menyebar ya. Nah, tadi kan dokter bilang juga banyak yang datang ke dokter, sudah stadiumnya sudah lanjut. Ini stadiumnya berapa? Jadi, ada stadiumnya ada tiga. Yang stadium pertama adalah tumor, itu tumor ganas, tapi dia localized. Sifatnya hampir sama dengan tumor jinak, tapi bukan tumor jinak loh. Jadi, dia hanya localized di situ. Tapi dia sudah ganas. Sudah ganas. Kemudian yang stadium dua, dia sudah mengekspansi jaringan sekitarnya. Contoh, dia tumornya ada di tulang paha. Dia sudah mengenai otot di atasnya. Kemudian sudah mengenai pembuluh darah, dan sudah mengenai saraf di sekitarnya. Itu sudah mengekspansi. Sudah stadium dua itu ya? Stadium tiga, apabila sudah metastasis jauh, apabila kita sudah temukan ada di paru-paru. Kenapa sih dokter dari tulang paling banyak ke paru-paru? Ya, karena banyak pembuluh darah yang melewati. Karena kita sebagai manusia hidup, kita perlu bernafas untuk oksigen dalam tubuh, itu diambil dari paru-paru, pembuluh darah banyak. Sehingga dia melewat sel kansernya lebih banyak menuju ke sana. Oke, kalau dari paru-paru, sebaliknya nggak dokter ke tulang juga ke dahulu? Nggak, tapi kalau dari tulang, penyebaran paling banyaknya ke paru-paru. Oke, itu yang berarti yang sudah stadium tiga, stadium lanjut ya. Biasanya yang sudah datang ke dokter yang sudah stadium tiga. Sudah stadium antara stadium dua dan stadium tiga. Karena yang stadium dia kan dua sudah bisa timbul yang seperti saya katakan ada luka di kulit. Itu baru kemudian sadar tuh kalau ini bukan keselio biasa, baru datang ke dokter pada akhirnya. Nah, kalau tadi memang sudah menyebar ke paru-paru, bisa ke organ-organ lainnya lagi dokter? Bisa, sangat bisa. Kalau sudah ke paru-paru, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke usus. Jadi semua organ bisa terkena. Itu jaraknya berapa lama tuh dokter kalau bisa sampai menyebar ke seluruh organ tubuh? Sudah mulai dalam tiga bulan pertama. Kalau dia sudah itu sudah mulai, sel cancernya sudah mulai. Bisa langsung menyebar kemana-mana. Karena tadi banyak pembuluh darah yang ada di tulang ya pada akhirnya. Nah, kalau tadi dokter sebutkan ada gejala-gejalanya kan ngilu-ngilu di malam hari kemudian ya. Itu hal pertama yang harus dilakukan berarti apa? Ya, jadi kalau apabila orang tua, ini kan terjadinya biasanya pada anak-anak di usia remaja. Anak-anak sampai remaja. Apabila ada anak-anak pada orang tua nih, anak-anak mengeluh seperti itu, mengeluh nyeri pada malam hari. Menurut saya sebaiknya segera periksakan ke dokter ortopedi yang terdekat. Sehingga kita bisa tentukan apakah ini nyeri karena growing pain atau karena bertumbuh. Atau karena disebabkan oleh hal lain, contohnya cancer ini, cancer tulang. Hal-hal yang mirip tadi berarti salah satunya dari growing pain itu ya dokter ya. Ada penyakit-penyakit lain yang mirip-mirip dengan gejala kanker tulang ya dokter? Kalau di ortopedi kemungkinan besar ya karena mungkin keseliu benar ya, turun dari tangga atau olahraga. Keseliu beneran atau karena cedera olahraga. Itu bisa kita, nanti kita bisa lihat, kita cari. Dan semuanya itu sebenarnya tidak boleh sembarang diurut ya dokter? Betul, jangan sekali-sekali diurut. Ini pesan dari kita. Jangan sekali-sekali diurut karena sangat berbahaya. Apabila ada ketemu sakit, bengkak, jangan diurut dulu. Pastikan itu bukan cancer. Oke, walaupun bukan kanker pun, walaupun keseliu pun saja tidak boleh diurut. Apalagi kalau memang betul-betul kanker ya dok ya. Oke, baik, nanti ngobrol lagi berarti ya bagaimana pemeriksaannya, kemudian pengobatannya seperti apa. Dan kita juga tunggu bagi yang mau telpon, tanya langsung ke dokter ya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, masih bisa ya. Kami tunggu telponnya di 021-290-32644. Atau bisa juga mention di Twitter kamu, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya kita saksikan lagi ada info sehat lagi nih. Manfaat sinar matahari pagi untuk kesehatan. Ini dia. Pemeriksa dunia sehat, dibalik sinarnya yang mengukau, matahari memiliki segurang manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan berikut ini beberapa manfaat sinar matahari pagi yang perlu Anda ketahui. Kesehatan tulang pada tubuh Sinar matahari mengandung vitamin D, sehingga baik untuk tulang. Vitamin D dipercaya mampu menguatkan otot dan tulang di dalam tubuh untuk mencegah penyakit osteoporosis. Jadi untuk menjaga kesehatan tulang, luangkanlah waktu sekitar 30 menit untuk berjemur. Di bawah sinar matahari pagi dan rasakan sinarnya menembus kulit Anda. Jika sinar matahari terlalu menyelaukan mata, saat berjemur di bawahnya maka gunakanlah kaca mata hitam. Atasi depresi Sinar matahari dapat mengurangi gejala depresi dengan cara melepaskan endorfin. Endorfin sendiri adalah suatu antidepresi alami yang dimiliki tubuh dan sangat berguna dalam kasus-kasus depresi musiman. Tingkatkan sirkulasi darah Sinar matahari mampu meningkatkan sirkulasi darah dengan melebarkan pembuluh darah di kulit. Dengan begitu, nutrisi dan oksigen lebih banyak di bawah menuju sel-sel ketika pembuluh darah kapiler terbuka. Sehingga kesehatan pun menjadi lebih baik. Selain itu, jantung pun menjadi lebih sehat dengan menurunkan danjut nadi ketika beristirahat dan mengurangi tekanan darah. Memperbaiki kulit Berjemur dengan aman telah terbukti memperbaiki kondisi kulit kronis, seperti jerawat, eksim, dan psoriasis. Terpapar sinar matahari juga dapat menurunkan manifestasi dari tanda peregangan, bekas luka, dan ketidaksempurnaan kulit lainnya. Turunkan resiko kanker Sintetis vitamin D yang disebabkan oleh sinar matahari dapat menurunkan resiko dari berbagai bentuk kanker, seperti kanker prostat, kanker payudara, kanker usus, dan kanker ovarium. Tetapi hati-hati, terlalu lama terpapar sinar matahari dapat meningkatkan resiko terkena kanker kulit. Menguatkan sistem kekebalan Sinar matahari dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh, karena ketika terpapar sinar matahari, tubuh menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang membantu menangkal infeksi dan berbagai penyakit akibat bakteri, jamur, dan virus. Detoksifikasi tubuh Pemparan sinar matahari juga dapat meningkatkan pengeliminasian racun dalam tubuh dengan memperbaiki fungsi hati. Selain itu, sinar matahari juga meningkatkan sirkulasi darah, sehingga racun-racun tereliminasi lebih efisien melalui darah. Perbaiki kualitas tidur Dengan terpapar sinar matahari, produksi melatonin pun meningkat. Melatonin adalah suatu hormon yang diproduksi oleh kelenjar pinea organ tubuh, berukuran seperti kacang kecil yang ditemukan di dasar otak. Melatonin sangat dibutuhkan untuk kualitas tidur yang baik. Anda masih bersama dengan kami di Dunia Setumirsa, kita masih membahas mengenai kanker tulang, osteosarkoma. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, masih bisa ya hubungi kami di 021-290-3264 atau bisa mention di tiktir kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Kisli Setiawan SPOT, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Baik dokter, tadi kan kita sudah bicara nih, kalau memang sudah ada gejala-gejala yang dirasakan, langsung dibawa ke dokter ortopedi ya. Pemeriksaannya biasanya seperti apa dokter? Jadi, kita sebagai dokter ortopedi, apabila datang pasien dengan gejala seperti itu, kita akan melakukan yang paling pertama adalah pemeriksaan, ya tanya jawab dulu, ya anamnesis istilah kita, jadi kita tanya gejalanya seperti apa, sudah berapa lama dialami, karena seperti saya sebutkan di depan, 1-2 bulan benjolannya sebesar itu kita harus curigaini ganas, karena sangat cepat. Setelah itu, setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan range of movement tempat-tempat yang terkena, apa sudah mengenai jaringan sekitarnya atau belum. Kalau sudah mengenai jaringan sekitarnya, kita harus seringga itu pasti ganas. Itu pemeriksaannya pakai nonsen gitu? No, no, sebelumnya kita harus tanya jawab pemeriksaan fisik, itu harus dilakukan oleh dokter. Setelah itu, baru kita confirm ke X-ray. Nah, dari X-ray itu untuk mendukung apa yang kita dapat, karena cancer tulang, apabila kita sudah lakukan tanya jawab dan pemeriksaan fisik, kita harusnya sudah dapat bahwa itu adalah ganas, baru kita buktikan dengan radiologi. Nah, di radiologi atau X-ray atau ronsen, itu kita lihat pola, pattern dari si kanker, penyebarannya. Apabila dia sampai tulangnya seperti digigit, seperti keju digigit tikus, tulang itu bisa terus sampai seperti itu, itu kita harus curiga ini ganas. Kemudian ada pola-pola lain yang mendukung si ini, itu bisa, cancer tulang itu bisa dilihat dari X-ray-nya. Kemudian, apabila kita masih curiga, tapi ini kok kayaknya meragukan, kita bisa lakukan MRI. MRI itu bisa kita lihat, atau kalau kita mau melakukan pembedahan, jaringan mana yang sehat, yang masih bisa kita selamatkan, itu kita bisa lihat. Oke, nanti kita tahan dulu ya pengobatannya, kita angkat telepon dulu nih ya. Kita setelah dulu. Halo, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Hasanuddin di Jakarta. Pak Hasanuddin di Jakarta. Silahkan mau tanya apa nih, Pak Dokter Pak Hasanuddin? Selamat siang, Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin di Jakarta. Pak Hasanuddin di Jakarta. Apada rencana rakyatannya, kekeluan rakyatannya, rakyatannya, rakyatannya. Tindakan apa kemudian harus dilakukan ya, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Dokter, ke Pak Hasanuddin? Pak Hasanuddin, Bapak ditemukan tumornya ada di sebelah mana, Pak? Ada di bagian tulang mana, maksud saya? Di setiap sebelah kiri, Pak. Di betis sebelah kiri, betul ya, Pak? Ya. Dan di punggung di belakang. Dan di punggung di belakang? Ya. Jadi, memang... Sudah cukup ya, Doknya? Ya, cukup. Boleh ditutup telponnya? Baik, coba dijawab ya oleh Dokter. Terima kasih, Pak Hasanuddin ya. Ini tadi seperti yang diceritakan oleh Dokter ya, dari radiasi, kemudian ada timbul yang baru, Itu bisa timbul yang baru karena disebabkan oleh radiasi atau disebabkan oleh memang tumor itu sudah menyebar di tempat lain. Contoh kayak Bapak Hasanuddin ini bisa menyebar di tulang belakang, karena di situ juga pembuluh darah sangat kaya. Banyak juga. Ya, betul. Jadi, apa yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin, bahwa dokternya menganjurkan untuk dilakukan bone scan. Itu untuk mengetahui di mana lagi tempat yang ada terdapat penyebarannya, sehingga penanganannya lebih sesama. Nah, kalau tulang belakang, itu memang mau tidak mau, kalau saya sebagai dokter ortopedi, itu seandainya sudah sangat kropos ya, karena tumornya, itu tulang belakang adalah penyangga tubuh tulang belakang kita. Yang utama ya? Ya, utama. Jadi, di situ pun banyak terdapat saraf, sehingga akan mengakibatkan apa yang dikeluhkan Pak Hasanuddin yang, Bapak, nyeri-nyeri. Atau tidak enak di bagian kaki. Ya, karena ada saraf yang menuju ke kaki. Nah, itu apabila sudah sangat parah sekali itu, kita harus lakukan pemasangan brace, atau seperti baju korset gitu ya, untuk menahan supaya dia tidak ambruk, atau Bapak Hasanuddin harus mengkonsumsi obat-obatan atau yang bisa di infus, yaitu untuk supaya jaringan tulangnya tidak makin kropos. Oke, jadi untuk menahan kepadatan tulangnya ya? Betul, jadi seperti itu. Kalau untuk pengobatan di area tulang belakangnya seperti apa? Ya, yang bisa saya katakan pakai brace tadi, atau kalau sudah terlalu banyak yang ruas tulangnya yang terkena, itu harus paling mau tidak mau, tidak enak memang harus dioperasi. Oke. Tapi kalau cuma satu, dua ruas, mungkin kita masih bisa pertahankan dengan brace. Dengan brace itu saja, dan tadi dari obat-obatan di infusit itu saja ya, tapi untuk lebih lengkapnya pasti ke dokter ortopedinya Pak Hasanuddin ya, supaya lebih jelas. Tapi semoga bisa menjawab ya dari dokter Kisli ya, Pak Hasanuddin, semoga menjawab bagi Pak Hasanuddin, dan bisa segera ditemukan solusi yang paling tepat ya Pak ya. Semoga menjawab. Kita lanjutkan, berarti tadi dokter pengobatannya ada banyak nih ya, ini awalnya dari minum saja, bisa kemudian diobati atau harus radiasi seperti itu, atau seperti apa nih dokter? Enggak, yang saya sebutkan tadi itu adalah untuk mengurangi sintam, untuk mengurangi gejalanya. Tapi untuk pengobatan kanser tulang sendiri, itu kita ada yang namanya new eduvant sekarang ya. Jadi kalau kita sudah menemukan itu ganas, kita bisa lakukan sebelum dilakukan pembedahan, itu kita bisa lakukan kemoterapi. tiga bulan dulu, di awal ya. Nah, setelah kita lakukan pre-radiasi atau pre-chemoterapi, itu kita bisa lakukan pembedahan. Biasanya pembedahannya itu akan menjadi ringan, karena tumornya sudah mengecil. Setelah itu baru kita lakukan lagi, pasca operasi, kita lakukan lagi kemo atau radiasi. Oke, tapi ada yang tidak perlu dibedah dok? Oh ada, seandainya datang lebih awal, karena masih localized ya. Kita sebagai dokter ortopedi harus lakukan pada pemeriksaan. Selain dari X-ray, kita harus lakukan pemeriksaan laboratorium. Ada sel-sel tumor itu mengeluarkan zat yang khusus bisa kita deteksi. Setelah itu kita bisa lakukan biopsi. Biopsi itu dengan jarum atau pembedahan, terbuka. Tapi dokter sudah harus siap. Seandainya ganas, karena kita takut menyebar lebih jauh, kita harus lakukan segera. Saat itu juga? Oke, jadi memang biopsi ada resikonya juga ya? Betul, dan dengan kemoterapi, itu bisa sekarang tulangnya dikeluarkan dulu. Oh! Ya, di kemoterapi setelah waktunya kita rasakan cukup, tumornya mengecil, itu kita bisa pasangkan kembali. Oke, itu untuk menghindari dia ada penyebaran lainnya, dari kemoterapinya, radiasinya itu ya? Oh, canggih sekarang ya? Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi dengan dokter ya, dan bagi Anda juga yang masih ingin tanya ya, seputar topik hari ini masih bisa ditunggu telfonnya di 021-290-32644, atau bisa mention di Twitter kami ya, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita jadak kembali, tapi sebelumnya kita simak dulu ada tips kesehatan, ciri-ciri kanker tulang. Ini dia. Tips kesehatan, ciri-ciri kanker tulang. Rasa sakit atau nyari berkepanjangan pada tulang. Turunnya kemampuan beraktifitas. Kepekaan menurun, sensasi sentuhan semakin melemah, disebabkan peradangan. Kelumpuhan pada stadium tertentu. Seseorang yang terkena kanker tulang dapat mengalami kelumpuhan. Pemekakan pada tulang. Penurunan berat badan. Fraktur atau sel kanker dapat melemahkan tulang, dan ini kadang-kadang menyebabkan patah tulang. Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Kita masih membahas mengenai kanker tulang, osteosarkoma, dan bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, masih ada kesempatan ya, untuk Anda bisa hubungi kami di 021-290-32644, atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, di atdai underscore tv, sertakan hashtagnya tagardunia sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan dokter Kisli Setiawan SPOT, spesialis benda ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Krakedoya. Dokter, tadi sebelum jeda kita lagi ngobrol yang seru nih ya, ternyata untuk pengobatan kanker tulang, tadi bisa diradiasi di luar, kemudian dikembalikan lagi. Itu berapa lama dokter diradiasi di luar? Iya, jadi diradiasi itu tergantung dari sifat selnya, sel tumornya ya. Ada yang bisa dalam beberapa, dalam beberapa periode langsung hilang, dengan beberapa kali sinar bisa hilang, ada yang masih lama. Dan itu biasanya kita taruh di tempat yang khusus, sehingga tulang tersebut tidak menjadi mati. Selama menunggu itu, kita bisa lakukan, karena tulangnya tidak ada di bagian tubuh tertentu, kita menggunakan plate atau pen, atau seperti robot tuh, kita pasang seperti itu yang di luar. Nah setelah kita rasakan cukup, tumornya sudah dapat menghilang, bisa kita cangkokkan kembali. Atau seandainya tumornya sangat-sangat ganas, kita tidak bisa pertahankan, itu kita ambil, keluarkan. Kita ambil, kemudian atau limb ablasi nama kita ya, ada yang limb salvage, limb salvage itu diselamatkan, yang saya bilang pakai tulang itu, kemudian kita taruh di luar, kita pasang lagi. Kalau kita temukan tidak bisa, harus dipotong, ya sudah, kita ambilkan dari tubuh lain. Dari itu yang maksudnya, tubuhnya si pasien sendiri, kita cangkokkan ke situ. Di bagian tulang yang bisa diambil kemudian, karena tidak bermasalah jika diambil begitu ya. Iya, betul. Tulang sebut tidak bermasalah kalau diambil juga. Ditaruh di tempat tersebut, atau bisa juga pakai pen tadi ya, untuk selamanya pakai pen itu saja, jadi tidak ada masalah. Atau bisa juga dari donor, cuman resiko untuk penolakan, rejectnya lebih tinggi yang dari donor, karena itu dari tubuh lain. Ya, dari orang lain. Pasti ada komplikasi, kemudian bisa ada resiko. Kita tahan lagi, kita angkat teleponnya ya dokter. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Edy. Pak Edy di mana? Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Boleh silakan langsung pertanyaannya ke dokter, secara singkat boleh ya, Pak ya. Ya, selamat siang dok. Selamat siang, Pak. Saya ada penderita ini dok, kanker ketah pening. Oh iya. Limpoma non-porkit. Ya. Sudah kemo 12 kali, sudah selesai baru berapa bulan yang lalu. Nah, sekarang saya sering kalau bangun tidur, habis duduk, habis jongkok, habis nyutup, ini persediaan sakit semua, Pak. Ya. Bagaimana cara mengatasnya, apa harus saya ke pemeriksaan ortopedi, Pak? Ya. Oke, baik. Ada yang mau tanya, Pak? Pak Edy umurnya berapa, Pak Edy? Maaf. 67. Oh, 67. Baik, Pak. Ya. Cukup ya, dok ya? Cukup. Baik, boleh langsung dijawab. Baik. Ini, Pak Edy jadi ketakutan nih ya, karena sudah melakukan chemoterapi, apa memang jadi kanker tulang, Pak? Seperti apa nih, dok? Jadi, lymphoma non-hotkin, si Pak Edy memang sangat jarang yang menyebar ke tulang. Jarang, tapi ada, bisa juga. Kalau menurut saya, Pak Edy, Pak Edy mesti ke dokter ortopedi untuk melakukan pemeriksaan bone scan. Jadi, dokter nanti akan merasakan. Tapi kalau Pak Edy tidak merasakan sesuatu gejala, yang sangat nyeri, yang Pak Edy rasakan kan sekarang pegal-pegal aja. Nah, kalau pegal-pegal, saya rasa sih bukan. Bisa banyak masalahnya ya. Bisa banyak masalahnya. Ya, tapi kalau nyeri sekali, timbulnya pada malam hari, mungkin Pak Edy harus datang ke dokter, kita harus lakukan namanya bone scan. Ya, jadi kita bisa lihat bagian mana dari tulang yang akan terkena. Begitu, Pak Edy ya. Tapi karena tadi dari usia, mungkin juga dari sendi-sendi, memang kalau dari usia, sudah bisa juga ada hal yang bisa menyebabkan gangguan ya. Kemudian, tapi kalau untuk lebih yakin, bisa juga ke ortopedia. Harus datang ke dokter. Supaya bisa lebih yakin. Baik, kita angkat satu tangan lagi ya, dok ya. Ada yang mau tanya langsung. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Ibu dengan ibu siapa di mana, Bu? Ibu Nina. Ibu Nina di mana? Di Semarang. Di Semarang. Boleh secara singkat pertanyaannya ke dokter, Ibu Nina? Selamat siang, dok. Selamat siang, Ibu Nina. Oh, iya. Itu tidak ada tanda-tanda yang khas. Sampai kemudian, Ibu saya merasa tidak bisa bangun lagi, lalu sudah dioknam ke rumah sakit, itu tidak terlambat. Artinya, dia harus tambah darah terus. Saya mau tanya dok, lain ciri khas yang disebutkan tadi, apakah ada ciri khas lainnya dari kanker sum-sum tulang ini, dok? Seingat saya, ibu saya tuduh, cuma kulitnya legam-legan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah itu bisa menurun? Saya harus berhati-hati. Terima kasih, dok. Terima kasih. Coba dijawab, ya bisa ya, dok. Ini bukan kanker tulang, tapi sum-sum tulang belakang. Ini sama atau seperti apa, dok? Beda. Kalau kanker sum-sum tulang belakang, itu disebabkan oleh karena pembuatan sel darah merah, kan di situ ya. Itu sel muda, darah merah yang mudanya itu berubah menjadi ganas. Dan di situ banyak sum-sum berubah menjadi ganas, dia akan menyerang tulang yang ada di sekitarnya. Nah, memang sangat ganas, itu gejalanya yang ditanyakan oleh ibu, memang khasnya ya, nyeri-nyeri, ya lebam-lebam, karena kan dari pembuluh darah. Dari darah ya, dan si siapa namanya, biasanya kalau sudah baru mengenai tulang, ada simptomnya. Karena tulangnya amruk. Kalau amruk, ada saraf di sekitarnya akan terjepit. Istilahnya orang awam kan jadi saraf terjepit. Baru timbul gejala. Kalau tidak, sangat sulit kita lakukan. Bisa menurun nggak tadi dokter? Betul. Kalau ada cancer, seperti saya sebutkan di pertama, ibu itu faktor genetika sangat besar. Jadi ibu harus rutin melakukan general check-up ke dokter. Supaya kalau memang ada, bisa ditemukan dari awal kemudiannya. Oke, baik. Terima kasih dokter ya, sudah hadir ya. Masih banyak nih yang ingin dibicarakan, tapi waktu sudah habis, kapan-kapan datang lagi kita bahas topik lainnya lagi ya di dunia sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih juga bagi Anda, pemirsa dunia sehat yang sedang menyaksikan episode hari ini. Semoga menjadi informasi yang berguna bagi Anda ya. Dan bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, bisa mengirimkannya melalui SMS di 0889 805 ribu. Atau bisa juga melalui Twitter kami di at the I underscore TV, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Atau bisa lihat-lihat juga ya di Facebook kami, mungkin topik-topik yang dulu, yang sudah pernah dibahas di dunia sehat, ingin dilihat lagi, atau masih bingung nih ya, tadi ngobrolan dengan dokter ketinggalan, pengen lihat lagi, bisa lihat di Facebook kami, di Dunia Sehat The I TV. Nah, akhir kata saya Melissa Genesari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat. Sampai jumpa dan salam sehat. Sampai jumpa dan salam sehat. Sampai jumpa dan salam sehat.